Tarian ini biasa disimbolkan sebagai tarian pencarian jodoh bagi muda-mudi yang masih lancang alias jomblo. Ini yang menjadi filosofi dari cerita tari Lenso yang berasal dari negeri yang memiliki lebih dari 1430 pulau, Maluku. Saat penari-penari akan menghempaskan Lenso kepada pemuda yang dituju, jika selandangnya diterima maka cinta dari sang penari akan berlaku ke penerimanya. Namun jika Lenso-nya dibuang maka otomatis cintanya pasti akan ditolak. Tari Lenso atau biasa disebut tari muda-mudi. Lenso sendiri adalah sebuah kain yang berbentuk seperti selendang kecil atau sapu tangan. Masa raga di kawasan timur Indonesia biasa menyebut selendang kecil dengan Lenso. Fungsi dari Lenso dalam tarian ini adalah sebagai alat persetujuan atau penolakan. Formasi dan jumlah penari dalam tarian ini biasanya beragam, mulai dari enam bahkan hingga lebih dari sepuluh orang dalam satu kali pementasan. Saat menari kostum yang dikenakan para penari umumnya berkebaya putih bar corak merah dan baju simbol adat masyarakat Maluku, apalagi kalau bukan mata cili. Tarian ini biasa dipentaskan dalam acara pesta pernikahan, pesta perayaan panen, pesta penyambutan tamu, tahun baru, dan kegiatan-kegiatan festival lainnya di Maluku. Musik pengiring tarian ini biasa dihasilkan dari perpaduan, iramat, tambur, suling, kolintang, dan tetek koreng. Cantiknya para penari berpadu lembut dengan gerakan alunan musiknya pasti membuat mata Anda terpesona ketika melihat tarian Lenso dipentaskan. selamat menikmati!